Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setiap teman-teman semuanya semoga kita takal imunan Allah subhanahu wa ta'ala bersama keluarga dan cinta Woi kawan roleh Bungayas jangan lupa untuk subscribe like dan temennya kawan kali ini saya akan menunjukkan dua jenis agronima yang sangat bersahabat dan sama dalam kehidupannya seperti ini agronimanya suksong jepong dan penema Detroit gimana kedua jenis agronimanya adalah mempunyai kehidupan yang yang sama media yang sama serta cara mengeluarkan tunas yang sama itu kawan kemudian apa yang akan prolek Bungayas lakukan pada kedua jenis agronima ini akan saya ganti media kawan karena ini medianya sudah waktunya ganti dan saya mengganti media untuk kedua jenis agronima ini selama enam bulan sekali jadi waktu panjang juga untuk mengganti sehingga seperti ini sampai akarnya kelihatan dan batangnya naik ke atas sebenarnya tidak perlu terlalu lama untuk mengganti media bisa dilakukan empat bulan atau tiga bulan sekali supaya batang tetap terpendam dan kelihatan cantik warnanya agronima yang keren yang banyak disuka oleh para pecinta atau penggemar tanaman yas khususnya pecinta agronima untuk media yang cocok pada kedua agronima ini adalah takaran atau perbandingannya 221 seperti ini dua takar kompos dua takar sekam yang berwarna coklat kehitaman serta satu takar topsoil kawan itu sangat cocok untuk pertumbuhan agronima atau jenis agronima suksum dan bikroi itu akan saya ganti dulu agronima bikroi ini bisa dilangi daun-daun yang sudah kelihatan agak kering atau mau kering ini akan saya ganti media dan potnya kawan lagi jangan lupa untuk subscribe dan ini kawan sudah mengeluarkan tunas ada tunas dua tiga sama ini nanti kalau terpendam akan lebih cepat tumbuh untuk untuk tunas-tunasnya ini maka dari itu kalau nanam agronima batang harus terpendam kawan ini juga tunas ada empat satu dua tiga empat di bawahnya ini empat tunas akan saya ganti pot yang lebih besar jangan sampai bawahnya pot lubangnya terkutup kawan supaya airnya cepat meresap ke bawah dan tidak mengalami pengendapan sehingga tidak mengakibatkan busuknya akar sehingga agronima akan tetap sehat dan segar kawan diusahakan bagaimana supaya batang terpendam untuk mempermudah atau mempercepat tumbuhnya tunas cukup ditekan pelan saja kawan supaya akarnya tidak tertekan terima kasih 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 kita cepat gebuh daun baru lagi tumpas saja kawan dan ini ada tunahnya satu akan saya ambil pakai gunting akar yang sempurna kap menggunakan pot kalau terdapat batang seperti ini membengkok biarkan saja untuk membengkok jangan sampai ditegakkan karena nanti akan tumbuh tunas pada ruas-ruasnya seperti ini disini tempat tumbuh tunas selamat menikmati biar condong seperti ini kawan karena nanti tunas akan muncul dari sini dan ini lama-lama akan tegak karena sinar matahari asalkan kita terhatiin untuk menghadapkan ke sinar matahari penempatannya asal jangan terkena sinar matahari secara langsung tetap dalam lindungan paranet diatasnya kawan dan seperti ini untuk menunggu kubunya tunas kemudian untuk tunasnya akan saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat jangan lupa kawan subscribe-nya di channel rolek punayas ini medianya udah peran dan kita nalihat kita buang bagian belakangnya atau bagian bawah supaya ujung dari akar kelihatan kita buang bagian belakangnya jadi seperti ini kawan batang terpendam dan agronima akan kelihatan lebih cantik dan keren mantap kawan nipotnya udah rusak batangnya terangkat ada dua jari sekitar tiga sentian dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini penyakitnya kawan Keong Yang bulat ceper itu kawan Itu sangat Merusakkan daun Ada dua daun yang dimakan Daun baru Sama ini Terima kasih telah menonton Ini ada tunas satu Aku terlalu kecil Tetap akan saya ambil Tunasnya Satu daun Terima kasih telah menonton 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 agronema subsom caipong terima kasih sudah menonton semoga video ini berguna serta benerbaat untuk teman-teman semuanya dan menambah wawasan tentunya salam segera waras jangan lupa untuk subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh